Inilah detik-detik bentrokan antara dua kelompok masa yang terjadi di depan pabrik yang ada di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Terlihat salah satu warga sampai mengacungkan senjata tajam yang ia bawa. Aparat dan warga lainnya terlihat sedang mencoba menenangkan dan mengambil senjata tajam yang diacungkan. Bentrokan terjadi secara spontan ini disinyalir karena dendam lama pil kades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Masa kubu kepala desa terpilih berusaha merebut lahan limbah pabrik yang dikuasai kepala desa sebelumnya. Aksi perebutan mendapatkan perlawanan dari masa kubu kepala desa sebelumnya hingga berujung baku hantam di antara keduanya. Keributan yang terjadi terlihat cukup merepotkan petugas keamanan. Namun beruntung masa dari kedua kubu berhasil dipukul mundur setelah mendapatkan bantuan aparat TMI. Ini terjadi kesalahan aman antar warga, tepatnya di depan PT IMCP, Desa Junti. Namun kami dari pihak Polsek dan juga Koramil Kepojauluan sudah menengahi dan Alhamdulillah. Sampai saat ini situasi sudah berangsur-angsur kembali aman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi, aparat keamanan dari TNI PORI disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Ariel Maranus dan Desa Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang.